Intro Salam jumpa pemirsa, pojok mata raman kembali hadir untuk menyuguhkan satu informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi YAMI Bersama saya DCAD, inilah pojok mata raman, selengkapnya Pemirsa ratusan pelajar mengikuti kegiatan belajar bersama di Museum Erlangga atau tempatnya di wisata Gua Selomangkleng Kegiatan rutin tahunan ini diinisiasi oleh Disbut Parpora dan kegiatan ini pun juga diapresiasi oleh seluruh pelajar yang hadir Bertempat di Museum Erlangga atau berlokasi di wisata Gua Selomangkleng inilah ratusan pelajar dari dua lembaga pendidikan di Gediri Mengikuti kegiatan belajar bersama yang merupakan kegiatan rutin tahunan yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan Parwisata, Pemuda dan Olahraga Disbut Parpora Kota Kediri Acara ini digelar untuk mengenali sejarah tentang bangsa Indonesia khususnya Kota Kediri Melalui koleksi yang ada di Museum Erlangga Dan tak hanya mengenalkan koleksi Erlangga saja Acara ini juga mengkaji tentang peninggalan atau arca dan relief Kegiatan ini kan kegiatan setiap tahun Setiap tahun merupakan agenda rutin kita Untuk mengenalkan sejarah peninggalan-peninggalan Yang ada di Kota Kediri kepada siswa-siswi SLTA dan SMK Jadi mereka kita undang ke sini perwakilan masing-masing sekolahan Untuk mengikuti kegiatan ini Nah tujuannya tersasarannya apa? Maksudnya apa? Supaya mereka mengenal sejarah lokal Kota Kediri Dan mereka akan mencintai sejarah-sejarah yang ada di Kota Kediri ini Dan akan menceritakan kepada teman-temannya, saudara-saudaranya Sehingga nanti apa yang menjadi kekayaan kita Lambat laun akan menjadi pengingat bagi generasi-generasi muda Khususnya yang ada di Kota Kediri Kegiatan ini menghadirkan narasumber Yakni Enda Budi Heriani Selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur Kasat Bin Mas Polres Kediri Kota Dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri Bidang Intelijen Warisan WBTP Warisan Budaya Tak Benda Kediri sudah punya Kota Kediri sudah punya Yaitu Tenun Ikat Bandar Itu sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Dan ini kita akan menyusulkan lagi beberapa potensi-potensi Untuk diajukan menjadi WBTP kita sebagai misal Makanan-makanan khas Kediri Itu kita bisa usulkan Kegiatan setiap tahun Kegiatan setiap tahun belajar bersama di museum ini memang sengaja ditujukan untuk para generasi muda Karena menurutnya saat ini sudah mulai terjadi pergeseran budaya pada generasi muda akibat perkembangan zaman Kami laporkan sekali lagi Kegiatan ini adalah kegiatan setiap tahun yang kita laksanakan merupakan edukasi dan pembelajaran kepada anak-anak di tingkat SMA di Kota Kediri Itu bergilir begitu ya setiap tahun Dengan maksud bahwa Anak-anak SMA di Kota Kediri ini bisa mengenal, mengetahui, dan memahami Tentang cagar budaya kita Sehingga mereka nanti bisa Mengingat-ingat dan menceritakan Sejarah lokal yang ada di Kota Kediri ini Sementara Peju Wali Kota Kediri Zaneriyah yang hadir sekaligus membuka acara melalui Zoom menyampaikan pesan kepada para siswa-siswi yang hadir Untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat belajar banyak hal dalam menjadikan museum sebagai ruang pembelajaran yang inspiratif Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim acara belajar bersama di museum saya nyatakan dibuka dan dapat dimulai Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Pak Ayi, Pak Zahri, Bapak Ibu Guru, anak-anak dan juga narasumber yang sudah berkenan hadir secara luring di museum Erlangga Narasumber pertama yakni Endah Budi Heriani Dari Kepala Balai Pelostarian Kebudayaan Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur Menyampaikan kepada peserta tentang warisan budaya tak benda Indonesia Jadi berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan Ada yang sudah pernah dengar? Belum semua ya memang belum saatnya Jadi 10 OPK itu ada saya sebutkan ya Satu tradisi lisan Tradisi lisan itu ya adalah Tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Antara lain seperti sejarah lisan Dongeng, Rapalan, Pantun, dan cerita rakyat Kalau di Kota Kediri saya nanya Apa contoh tradisi lisannya? Kalau di data PPKD Kota Kediri itu ada 7 buah cerita rakyat dan 25 rapalan dan 25 cerita rakyat Itu tadi tradisi lisan OPK nomor 1 OPK nomor 2 namanya manuskrip Manuskrip itu naskah beserta semua informasinya Serat mena Ada yang pernah dengar? Sama serat niti surti wacono Ini menurut PPKD loh ya Menurut PPKDnya Kota Kediri Kemudian yang ketiga terkait dengan OPK Itu ada yang namanya adat istiadat Nah adat istiadat pengertiannya ada di situ nanti bisa dibaca Contohnya kalau di Kediri Adat istiadat apa contohnya? Kalau di PPKD ini nyebutnya seperti tingkepan, tedasiten Kalau menurut kami itu masuk ke ritus Bukan masuk ke adat istiadat Itu harusnya masuknya ke ritus Jadi kalau adat istiadat itu misal Kalau di Bali itu ada namanya Tata kelola pengelolaan air Materi yang disampaikan kepada para pelajar Tentang warisan budaya tak benda Indonesia Harapannya para pelajar tahu sekaligus menemukan perasaan suka Lalu timbul perasaan pengen tahu Dari situ kalau timbul rasa ingin tahu seharusnya sudah luar biasa Kegiatan ini kegiatan yang menurut saya perlu untuk dilanjutkan Karena kita meribatkan anak-anak sekolah Belajar bersama mereka Menggunakan lokasi museum lagi Nanti harapannya setelah anak-anak mendapatkan ilmu Mereka bisa langsung datang ke museum Jadi kalau menurut saya ini perlu untuk dilanjutkan Terkait dengan WBTBI Warisan budaya tak benda Indonesia Kalau untuk Kota Kediri sendiri baru ada satu Makanya kami juga mendorong kepada Kota Kediri Supaya mengajukan terkait dengan warisan budaya tak benda yang ada disini Karena Kota Kediri itu kan kaya sekali yang WBTB-nya Semuatan narasumber kedua dari Kasat Bin Mas Polres Kediri Kota Menambahkan materi yang diberikan kepada para siswa Meliputi pengenalan cakar budaya Kota Kediri Peran penegak hukum dalam pengustarian dan pengembangan cakar budaya Serta bentuk pelindungan dan penyelamatan cakar budaya Apabila diketemukan Diketemukan benda Yang tadi ada yang bersifat bisa dipegang sama benda itu tadi ya Dijelaskan Ibu Ketua tadi ya Terus mungkin situs ya Menjaganya adalah apabila benda-benda itu belum penetapan Prosesnya ribet banget tadi ya Saya bayangkan kok capek sekali Ibu ini ya Harus menguruskan, harus menghubung-hubungkan terhadap sejarah Itu kan ribet Tapi beliau ternyata luar biasa Caranya karena belum penetapan Maka tugas kita semua untuk menjaganya Syukur-syukur kalau di Mungkin di sebut parpora ini sudah memiliki Atau menunjuk semacam pameswakarsa gitu Boleh Nanti apabila misalkan butuh materi Harus seperti apa melaksanakan Boleh manggil kami Eh promosi ya Promosi Terus apabila yang sudah memiliki penetapan seperti apa Seperti yang sudah disimpan di belakang sana Sudah digunjungi ya Oh yang benar Tadi bilangnya sudah Itu Menjadi Mungkin menjadi kewajiban dari satu OPP Karena sudah menjadi tanggung jawab dari Kota Kediri Seperti itu Ini yang saya sampaikan Adik-adik Bila nanti mungkin ingin menjadi tenaga Pameswakarsa Aku kok Mau menjaga Apa Misalkan gunung klodok Saya tak daftar nanti ke disubar pora Itu tidak apa-apa Pak Chan nanti setiap minggu Pak saya akan jaga disana Itu boleh Nanti kalau butuh pelatihan harus seperti apa Pelaksanakan tugasnya Bisa menghubungi kami dari Satbimas Nanti akan dihubungkan oleh satuan tertentu Kemudian pelestarian jagar budaya itu tujuannya apa Pak Ya Untuk melestarikan warisan budaya bangsa Kemudian meningkatkan harkat martabat bangsa Supaya tidak luntur Identitas kita sebagai warga bangsa Itu kita punya kebanggaan Ini loh Ternyata nenek moyang kita dulu Bukan hanya seorang pelaut Ya kan Tapi juga memberikan warisan kebudayaan yang luhur Ya kan Seperti Bagaimana Pengairan di Bali Melalui terasi ring Subak seperti itu Bagaimana ada Kearifan lokal kultural disitu Bagaimana kita punya tradisi Tolong menolong Gotong royong Kalau di Ambon Pela gandong Ya kan Dan itu adalah identitas budaya bangsa Yang terkait juga dengan Cagar budaya yang melingkupi disitu Yang ketiga C itu memperkuat keperibadian bangsa Meningkatkan kesejahteraan rakyat Dan mempromosikan warisan budaya bangsa Kepada masyarakat internasional Supaya kita ada kebanggaan sebagai bangsa Sebagai warga masyarakat ya Bukan kita bisa terlepas dari inferioritas karena dulu pernah dijajah oleh bangsa kolonial 350 tahun Apakah kita hanya selalu mengingat yang negatif Padahal tempat kita yang dulu dijajah oleh bangsa kolonial adalah pusatnya rempah-rempah Pusat kebudayaan Maka kita harus bangga pada diri kita sendiri Dan adik-adik disini adalah tunas-tunas muda yang bangga kepada budaya Indonesia Bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Seperti kemarin Seminggu kemarin Ada kegiatan yang digagas oleh pasak komunitas sejarah Itu dia membuka kegiatan traveling Traveling di wilayah Pecinan Sambil dijelaskan itu Nah itu bagus Diikuti aja Nanti dibuka lewat media sosialnya kan Terus beberapa waktu yang lalu Dari Saka Pariwisata kita juga gitu Kegiatannya adalah Wisata sejarah Jadi dari yang saya sebutkan tadi Pecagar Budaya itu dia keliling Itu dibuka untuk umum Daftarnya lewat website Makanya ikuti media sosialnya disebut Parpora Kediri Turism Itu ada informasi setiap kali ada kegiatan Banyak sekali kegiatan memberikan edukasi kepada pelajar-pelajar Baik di tingkat SMP maupun SLTA Bahkan umum Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu Dalam rangka upaya kita Dari Dinas Kebudayaan Supaya generasi-generasi Muda yang ada di Kota Kediri ini Yang bersekolah di Kota Kediri Atau yang tinggal di Kota Kediri ini Mengenal sejarah Yang ada di Kota Kediri Pada kesempatan ini juga terdapat sesi tanya-jawab Dari peserta kepada narasumber Nampak kantusias para peserta yang ingin menanyakan Tentang sejarah maupun cagar budaya Menurut saya bisa mengembangkan karakter peserta didik Juga menambah wawasan dan pengalaman Menurut saya tanggapan saya acara ini sangat membantu sekali Bagi kita sebagai generasi muda Mungkin ada banyak sekali sebenarnya cagar budaya Kalau kita ketahui Dan setelah kita minggu di acara ini Kita menjadi tahu apa saja cagar budaya yang ada di Kediri Contohnya gereja merah itu tahun berapa Atau jembatan lama itu sejarahnya bagaimana Dan lain-lain sebagainya Dan mungkin ada banyak sekali Jadi sebenarnya warisan budaya di Kediri Yang perlu kita lestarikan lagi Yang perlu kita olah lagi menjadi cagar budaya Yang menjadi warisan budaya Indonesia Kita harus bangga menjadi warga Kediri Khususnya warga Indonesia Karena kita memiliki banyak sekali warisan budaya Yang harus kita lestarikan Tidak hanya update tentang kekinian Kita harus update tentang bagaimana budaya-budaya Yang ada di negara kita khususnya di Kediri Pada kesempatan ini Peserta dapat memanfaatkan kesempatan belajar bersama Untuk mempelajari banyak hal Peserta harus bertanya sebanyak-banyaknya kepada narasumber Dengan kegiatan ini Pasti akan banyak pengalaman berharga yang didapat oleh peserta Termasuk cara melestarikan Dan cara mengamankan benda-benda koleksi museum Yang dilihat dari segi hukum Untuk anak-anak khususnya pelajar Di tingkat SMA Kami yang kebetulan bersekolah di domisili di Kota Kediri Kami harapkan mereka selalu mempelajari Mencintai Dan mensosialisikan Sejarah Lokal yang ada di Kota Kediri ini Sehingga bisa dikenal oleh seluruh generasi-generasi muda Yang ada di Indonesia Sukses untuk Kota Kediri Dan maju terus kebudayaan yang ada di Kota Kediri Luar biasa Dari Kediri Tim Liputan JTV Melaporkan Pemirsa informasi tersebut sekaligus Mengakhiri perjumpaan kita pada pajak Mataraman edisi hari ini Jangan lupa kunjungi akun sosial media kami di Youtube JTV Kediri Dan akun Instagram kami di JTV Kediri Akhirnya, saya Devi Adi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa dan salam JTV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton